musik 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 iya aku lupa teman musik 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 ini baru sekitar 24 siswa KL join wah dari 90 siswa totalnya masih banyak yang belum ikut yang belum join di webinat iya nih kak kakak minta tolong ya untuk teman-teman yang teman-temannya belum ada join untuk segera join ya karena sekarang udah jam 11 lewat-lewat nih teman-teman jadi kalau misalnya nanti ini udah berita semuanya kita bisa mulai karena sayang banyak teman-teman yang lainnya gak dapet materi yang nanti akan kastikasi dan katiara kastikasi jadi ada kinergi ya teman-teman yang lainnya mungkin boleh di chat juga kelasnya atau di chat personal gitu ya teman-teman iya betul jangan duduk di chat perso-serang siapa tau teman-teman yang lupa oh iya hadirnya demi dina ternyata kelupaan oke itu aja akhirnya ya kelupaan kali-kali tadi coba kelas 9 C deh cek ombak 9 C halo-halo oke dia pasang katanya kelas 9 B nih kak oke siap deh kianlah sudah pukul 11 lebih 11 ya kak ya 11-11 nih angka bagus mungkin kita mulai saja webinarnya pada siang hari ini kak tiara buka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman wah pertama-tama kak tiara mau maka presi lihat dulu nih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar di hari sabb ini ya kak ya di uke ini sudah hadir nih untuk mendengarkan materi dari kak putri dan kak tiara yang masih banyak pokoknya tempe plus mantep banget ya kak ya the best banget nih sudah stand by stand by walaupun di hari sabb nah sekarang kak yang mau perkenalan dulu nih tak kenal maka kak yang dari tadi ngomong tuh siapa sih kakak ini cerewet banget kayaknya dari tadi nah perkenalkan maka kak tiara pahmi teman-teman boleh panggil kak tir atau kak tiara juga boleh kakak disini sebagai konsultan pendidikan dari ruang guru teman-teman dan kebetulan disini juga kakak alumini dari Universitas Pajajaran pada tahun 2021 teman-teman disini juga ada instagramnya kak tiara dan kak putri teman-teman boleh banget deh kepoin instagramnya dan nanti kita pasti fallback deh kalau teman-teman follow nah disini juga ada nomor handphone nih kak tiara dan kak putri boleh banget kalau teman-teman punya pertanyaan mungkin atau masalah belajar butuh solusi teman-teman boleh berarti hubungi ke kak tiara dan kak putri boleh deh kak putri perkenalan dulu dari kak putri oke terima kasih kak tiara halo teman-teman selamat pagi tadi sedikit udah dikenalin ya sama katiara jadi kakak ini merupakan konsultan pendidikan ruang guru nih teman-teman nah kakak disini mau sharing-sharing ke teman-teman jadi kita disini jatuhnya sharing-sharing aja ya teman-teman karena sekarang teman-teman udah kelas 9 ya nah bentar lagi mau masuk SMP jadi kakak pengen kasih motivasi untuk teman-teman mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang nanti SMP impian teman-teman tuh dimana sih kemudian untuk menghadapi perubahan nanti teman-teman setelah SMA tuh kayak gimana jadi teman-teman kalau misalnya nanti di tangan-tangan teman-teman mau tanya-tanya atau mau sharing boleh banget nanti langsung chat aja di kolom chat atau resenya oke lanjut katiara nah sebelum ini karena ini masih pagi ya teman-teman kakak pengen tau dulu nih teman-teman masih semangat atau enggak fokus teman-teman masih banyak atau enggak nih ya kakak punya jeng buat teman-teman oke disini ada terbang gambar kira-kira ini jawabannya apa nih teman-teman ada yang bisa jawab imajinasi oke imajinasi yang lainnya betul enggak imajinasi teman-teman ada yang bisa jawab lagi enggak nih selain deh musik musik tak oke imajinasi coba kita lihat betul enggak sih imajinasi wah bener nih teman-teman berarti masih focus ya kayak ini tebak-tebakannya yang kedua kira-kira apa nih teman-teman ayo apa nih kira-kira ada yang tahu enggak usah malu-malu jawab aja enggak apa salah juga angkat kaki angkat kaki oke kita lihat ya jawabannya bener bener teman-teman angkat kaki nah oke ini ternyata ada satu lagi kira-kira apa nih teman-teman teman-teman lalapan 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 oke katiara kita lihat ya kita buka nah bener teman-teman ternyata jawabannya lalapan berarti teman-teman masih pada fokus ya oke teman-teman selamat datang kembali apa yang harus ditingkatkan ya sekarang teman-teman udah kelas 9 kemarin teman-teman udah liburan terus sekarang udah kelas 9 teman-teman jangan lupa untuk tetap meningkatkan kehadirannya yang tepat waktu misalnya kalau teman-teman ada pembelajaran jangan lupa nih teman-teman untuk tetap hadir tepat waktu kakak juga mau syafin makasih kepada teman-teman yang tadi udah hadir tepat waktu dan untuk teman-teman yang tadi masih datangnya telat-telat kakak mohon usahain ya buat kedepannya teman-teman jangan telat-telat lagi terus siapkan perlengkapan teman-teman karena ya teman-teman mentang-mentang sekarang misalnya di rumah teman-teman lupa untuk menyiapkan hal-hal kebutuhan dari sekolah seperti buku alat tulis yang kayak gitu-gitu nah teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan perlengkapan itu untuk sekolah kemudian teman-teman harus tetap fokus walaupun teman-teman belajar dulu teman-teman jangan hilang fokusnya tapi teman-teman harus tetap setangat dan tetap fokus dalam belajar kemudian abstensi kehadiran teman-teman jangan sering bolos nih tentang sekolah online teman-teman gak ikutin pelajaran jadi kayak teman-teman cuma hadir ketika ada tugas dan tugasnya itu nyontek dari teman-teman yang lain gak boleh kayak kayak gitu ya teman-teman tadi kakak udah bilang ya teman-teman gak boleh nyontek gak boleh mirup pekerjaan orang lain jadi nokopes dan tidak oke lanjut ke tiara teman-teman tau kan kalau UN itu dihapuskan teman-teman kayaknya beruntung banget ya sekarang kelas 9 tapi gak ngerasain UN tapi teman-teman harus tau juga walaupun UN dihapuskan teman-teman harus tetap rajin belajar karena sistem kelulusan dan PPDB-nya itu nanti mungkin akan berubah tapi itu ngaruh juga kalau misalnya teman-teman gak rajin belajar oke lanjut ke tiara nah teman-teman walaupun UN dihapuskan tapi untuk nanti teman-teman lulus itu yang dia nilainya itu nanti ada rapor lima semester jadi dari kelas 7-1 sampai kelas 9 sayang banget kalau misalnya nanti nilai rapor teman-teman kurang bagus gitu ya kemudian yang kedua itu ada nilai uas kelas 9 sekarang teman-teman kelas 9 jadi kakak mohon untuk teman-teman itu tetap semangat belajarnya jangan nantang-nantang UN-nya itu dihapuskan teman-teman kayak males-malesan belajarnya tapi teman-teman harus tetap semangat karena nanti di semester 2 teman-teman ada uas dan uas itu maruh untuk kelulusan teman-teman juga seperti itu oke lanjut ke tiara nah teman-teman untuk nanti teman-teman masuk SMA ternyata untuk masuknya itu ada beberapa jalur ya yang pertama itu ada jalur jonasih ini tuh berdasarkan jona tempat tinggal teman-teman jadi ini tuh untuk penerimaan siswanya itu minimal 50% dari banyaknya siswa yang akan diterima di SMA kemudian ada jalur afirmasi ini ditujukan bagi siswa dari kalangan ekonomi tidak mampu banyaknya itu 15% dan ada juga jalur kepindahan orang tua nih jadi teman-teman gak usah takut kalau misalnya nanti teman-teman ikut orang tua teman-teman yang dipindah tugaskan kerjanya nanti teman-teman masih bisa sekolah di tempat dekat dengan tempat tinggal teman-teman pas orang tua teman-teman dipindah dipindah tugaskan itu sebanyak 5% dan kemudian ada jalur prestasi ini tuh jadi untuk teman-teman yang punya sertifikat kejuaraan atau nilai rapatnya bagus teman-teman masih punya kesempatan untuk masuk ke SMA yang teman-teman inginkan tapi tempatnya itu jauh dari rumah teman-teman nah teman-teman masih punya kesempatan sebanyak 30% teman-teman oke lanjut kak oke kakak mau tanya sekarang kan teman-teman udah kelas 9 ya sebentar lagi mau lulus kira-kira teman-teman mau melanjutin ke SMA atau SM kan ada yang mau ke SMA boleh angkat tangannya kakak pengen tahu nih teman-teman mau masuk ke SMA oke virus desa alsa kemudian oke banyak nih yang mau masuk ke SMA ada yang mau cerita gak teman-teman pengen masuk ke SMA mana oke kakak mau tanya ke Denaila halo Denaila ya kak oke Denaila kan tadi mau masuk ke SMA ya kakak mau tanya ada yang mau masuk ke SMA mana nih SMA 22 SMA 22 kenapa nih pengen ke SMA 22 karena disuruh orang tua juga gak tau oke disuruh orang tua tapi Denailainya mau juga kan ya iya oke kalau yang lainnya deh kakak mau tanya ke Devirus halo Devirus Halo Devirus ngeleku ngeleku oke deh katanya ngeleku kita lanjut ke Dekala di mana Dekala mau masuk SMA man kayaknya udah tau mau masuk kemana SMA 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 apa jik oke kayaknya SMA selesai selain yang mau masuk SMA ada yang mau masuk SMA teman-teman mau kayaknya atau mau masuk SMA di panganan oke Dekala katanya mau masuk SMA 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 tau gak perbedaan SMA dan SMA itu seperti apa saya udah tau oke Dede Sita Dede Sita tau gak perbedaan SMA dan SMA itu seperti apa enggak oke jadi teman-teman ya untuk SMA dan SMA itu ternyata beda nih kalau misalnya teman-teman nanti rencananya suka-sitanya ini melanjutkan kuliah teman-teman bisa masuk ke SMA nih kenapa karena kalau di SMA itu teman-teman nanti belajar itu teori kayak gitu ya teori-teori tentang misalnya diipat diperdalam lagi nah itu cocok untuk anak-anak teman-teman mau masuk ke universitas atau mau melanjutkan sedangkan teman-teman kalau misalnya nanti rencananya udah lulus SMK mau kerida nah teman-teman bisa langsung ke SMK karena di SMK itu banyak prakteknya langsung teman-teman jadi gak cuma dari tapi teman-teman lebih banyak prakteknya belajarnya itu seperti itu jadi banyak belajar di lapangan kayak gitu itu cocok untuk teman-teman yang pengen langsung kerja aja nanti kayak teman-teman udah gak mau kerja dan teman-teman pengen kerja teman-teman bisa masuk ke SMK seperti itu oke lanjut Kak nah oke kakak mau tanya yang tadi mau masuk IPAN ada yang udah tahu mau masuk IPS atau IPAN eh maaf maksud kakak mau masuk FMA ada yang udah tahu mau masuk IPS atau IPAN ada tomput di SMK iya deh gimana deh ini SMK ada tomput oh ada mau masuk FMA berarti nanti masuknya ke informatika ya oke kalau yang lainnya oke teman-teman ya jadi kalau misalnya di SMA ini nanti ada dua jurusan ada IPS ataupun IPA kalau teman-teman senang bersosialisasi teman-teman lebih senang hafalan teman-teman bisa masuk ke IPS nanti di IPS itu teman-teman belajar ekonomi sejarah biografi sosiologi dan akutansi untuk hitung-hitungannya tapi kalau teman-teman lebih senang penelaran kayak gitu teman-teman bisa masuk IPA karena nanti teman-teman belajar fisika kimia biologi dan matematikanya juga teman-teman kan kalau di SMP itu teman-teman belajar IPA-nya di satu min ya nanti kalau di SMA teman-teman belajar IPA-nya itu di pisah-pisah lagi jadi diperdalam lagi kayak gitu teman-teman kalau untuk SMP udah jelas jurusannya nanti bisa teman-teman ambil oksansi perbankan komputer dan lain-lain oke lanjutkan dia eh mohon kat ya raksudnya untuk melewati tantangan itu teman-teman harus belajar karena sekarang kan teman-teman kelas 9 ya harus nanti sebentar lagi teman-teman mau masuk SMA atau SMP teman-teman nanti udah bukan anak SMP lagi nih jadi teman-teman harus dibiasain dari sekarang buat belajar sendiri karena kalau nanti di SMA atau SMP pasti beda banget teman-teman kalau sekarang teman-teman masih dibangkuin sama guru dikasih materi sama guru tapi nanti kalau SMA atau SMP teman-teman lebih banyak untuk belajar sendiri cari tahu sendiri kalau misalnya cari tahu sendiri nanti teman-teman bisa ketinggalan jadi teman-teman kakak mohon untuk teman-teman dari sekarang mulai belajar rajin belajar jangan maus-maus sana lagi teman-teman apalagi sekarang teman-teman kelas 9 oke lanjut kita sekarang kan teman-teman belajar online kira-kira teman-teman punya kendala belajar selain yang 4 ini ada yang mau sharing kendala belajar teman-teman itu apa kakak mau tanya devirus devirus selama belajar online ini kira-kira devirus punya kendala belajarnya apa nih thank you ya dek game oh jadi masih kebagi-bagi ya waktu untuk belajar dalam medirnya ya dek ya oke kalau yang lainnya kira-kira apa nih kendala belajarnya oke devatan apa nih devatan oke kakak mau tanya yang berani buat menceritakan kendala belajarnya nanti kakak kasih hadiah deh ayo siapa yang berani oke detori apa nih kendala belajarnya detori game edit video dan sosmed oke jadi itu ya game edit video dan sosmed jadi detori kayaknya pas waktu belajar malah main game atau edit video terus karena mungkin gak kelihatan sama burunya di waktu belajar mungkin detori malah buka sosmed kayak gitu ya dek ya oke kan ini kendalanya ya teman-teman kendala belajar teman-teman pasti setiap kendala itu ada solusinya kira-kira apa aja ya solusi untuk kendala teman-teman yang sekarang teman-teman lagi belajar online tuh solusinya kayak gimana ya oke lanjut Kak Tiara nah ternyata solusinya tuh ada ini loh teman-teman kalau misalnya ya teman-teman ini punya kendala yang tadi sama mungkin tadi kata dekori waktunya belajar malah main sosmed atau kayak gitu nah teman-teman harus punya ini catatan jadwal penting jadi teman-teman kalau waktunya belajar teman-teman tuh udah harus tulis saya bikin catatan waktu jam segini sampai jam segini waktunya saya belajar nih jadi teman-teman usahain kalau waktunya belajar teman-teman jangan pengen buka sosmed atau game nih kayak gitu jadi kalau misalnya teman-teman mau main atau mau buka sosmed mau main game teman-teman nanti punya jadwalnya sendiri misalnya setelah belajar dari jam 7 sampai jam 1 saya belajar nanti sisanya misalnya dari jam 1 sampai jam 3 teman-teman main sosmed kayak gitu jadi biar nanti tuh enggak keganggu gitu waktu belajar teman-teman terus kalau misalnya nanti tuh fakultnya ya teman-teman waktu belajar teman-teman mau main sosmed waktunya teman-teman istirahat teman-teman keteperan main ngerjain tugas jadi biar gak kayak gitu teman-teman tulis jadwal penting kayak gitu kemudian optimalkan waktu belajarnya teman-teman walaupun sekarang teman-teman belajarnya online tapi teman-teman tetap harus mengoptimalkan waktu belajar teman-teman teman-teman jangan pakai untuk hal-hal lain dulu kayak gitu kemudian ya karena teman-teman sekarang kelas 9 dan mau masuk FMA atau FMK teman-teman tuh harus tahu kemampuan teman-teman tuh dimana kayak gitu kalau misalnya teman-teman senang untuk hitung-hitungan misalnya nanti teman-teman pengen masuk FMA dan teman-teman senang hitung-hitungan teman-teman berarti harus fokusin ke nanti jurusannya AAK kayaknya nanti di SMA mau masuk IPA kayak gitu selamat menikmati